Setiap anak pasti menginginkan hidup dan tinggal bersama orang tuanya dalam satu rumah yang sama, penuh kasih dan kenyamanan. Demikian juga dengan salah satu anak kami yang ada di FLC Dongkas, Sulawesi Tengah. Namanya adalah Yohanes dan nama panggilannya adalah gula tapu yang artinya gula merah, karena itulah nama Yohanes sebelum sekolah di FLC Dongkas. Sekarang ini kira-kira umum Yohanes sudah 10 tahun. Yohanes dengan dua kakaknya dan tiga adiknya tinggal di rumah tantenya yang memiliki enam anak dan bila dihitung-hitung mereka dalam satu rumah itu ada 17 orang. Sedangkan orang tua Yohanes tinggal di gunung lain yang bernama Gunung Pasir Putih. Jarak tempuh antara FLC Dongkas ke Gunung Pasir Putih bisa ditempuh selama dua jam lamanya dengan jalan kaki. Itulah yang menyebabkan Yohanes harus tinggal di rumah tantenya. Kalau tidak, Yohanes tidak akan pernah mengecap pendidikan. Karena di gunung tempat tinggal orang tua Yohanes tidak ada sekolah. Yohanes sering sekali tidur di rumah tetangga tantenya. Karena dengan kondisi rumah tantenya yang sudah sempit dengan banyaknya orang di dalam, membuat Yohanes juga kurang mendapatkan perhatian baik dari segi makanannya maupun dari segi pakaiannya. Tidak jarang Yohanes hanya makan satu kali saja dalam sehari. Meskipun begitu, Yohanes bertumbuh menjadi anak yang mandir dan selalu mengatakan, Miss, saya anak yang kuat dan memang harus kuat. Karena hidup yang dia jalani mengajarkannya untuk hidup keras. Dia juga suka bermain dengan teman-temannya. Di kelas, Yohanes merupakan anak yang sangat rajin dan inisiatif. Dia selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan teliti. Begitu juga PR-nya. Pasti dia selalu kerjakan sebelum sekolah. Dia selalu inisiatif membersihkan halaman sekolah. Tanpa disuruh pun, dia ambil langsung sapu lidi dan menyapu. Kami menutip sampah tersebut. Yohanes dulunya tidak tahu menulis angka satu. Kalau sekarang, dia sudah bisa menulis setiap angka yang disuruh. Kami sudah kepada penjumlahan, satuan, dan kepada bunyi huruf. Yohanes juga seperti anak-anak lain yang memiliki cita-cita. Kalau Yohanes ingin menjadi pendeta dan semoga cita-citanya dapat tercapai. Yohanes dan adik-adiknya sangat bersyukur karena kedatangan. Guru-guru tangan pengarapan di Eferisi Dongkas. Dan akhirnya mereka bisa bersekolah dan mendekat dari kebuduhan. Seusai belajar, Yohanes dan teman-temannya juga mendapatkan makanan bergisi dan makanan tambahan bergisi. Yohanes sangat senang karena bisa menikmati makanan bersama teman-temannya. Sehingga dia dan teman-temannya semakin bersemangat untuk belajar. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program Feeding Learning Center di Dongkas, Sulawesi Tengah. Kepedulian kita memberikan harapan baru bagi anak-anak di pedalaman. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.